Presiden Prabowo Subianto menerima tujuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBB di Istana Negara Jakarta Senin Siang. Prabowo menerima surat kepercayaan dari para duta besar sebagai penanda dimulainya penugasan resmi para dubes di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga diagenakan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri selama dua pekan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Geruda TV, Raisa Oktaviani. Raisa, silakan dengar laporan Anda. Ya, Habib dan juga Pak Bersa, betul sekali memang hari ini di Istana Negara sejak siang sudah ada agenda dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di mana tadi Presiden Prabowo ini sudah menerima surat kepercayaan dari para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBB negara sahabat. Ada tujuh duta besar yang tadi diterima langsung kedatangannya oleh Prabowo Subianto, yaitu Dubes LBBB Kerajaan Belanda, kemudian Dubes LBBB Republik Demokratis Timur Leste, kemudian Dubes Republik Zimbabwe, Dubes Republik Uzbekistan, Dubes Republik Rakyat Tiongkok, dan juga Dubes Republik Demokratik Al-Jazair dan Dubes Mongolia. Memang kalau kita melihat untuk prosesi acara ataupun penyerahan surat kepercayaan ini artinya menandai penugasan ke tujuh duta besar tersebut di Indonesia sudah bisa dimulai atau dilaksanakan begitu. Nah terkait dengan agenda-agenda Presiden Prabowo Subianto lainnya sebenarnya dalam waktu dekat pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 ini disebutkan akan ada pertemuan atau perkumpulan dari Prabowo Subianto untuk menemui seluruh kepala daerah di Sentul, Jawa Barat. Namun tentu untuk agenda besar ini terfokus perhatiannya kepada agenda kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang rencananya akan dilakukan selama dua pekan mulai dari tanggal 8 sampai 24 November 2024. Kalau dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Kemudian kelima negara begitu ya yang dimulai nantinya ke negara China untuk nanti dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian setelah dari China Presiden Prabowo akan bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan nantinya akan membahas terkait dengan isu-isu kerjasama. Kemudian akan berlanjut begitu ke Peru untuk bertemu dengan Presiden Peru yaitu Dina Boluarte untuk kemudian melakukan penanda tanganan kerjasama dan juga akan membahas terkait dengan perjanjian diplomatik. Dan nantinya Presiden Prabowo juga akan berkunjung ke Brazil untuk nantinya melakukan pertemuan forum bisnis dan juga ke Inggris atau London begitu ya untuk melakukan pertemuan dan juga akan ada acara minum teh dengan Raja Charles begitu. Jadi memang kalau kita melihat kesimpulan dari agenda-agenda Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto ini untuk memperkuat kerjasama ataupun ketahanan negara Indonesia dengan lima negara yang nantinya akan dia kunjungi selama dua pekan mulai dari tanggal 8 sampai 24 November 2024. Demikian Habib dan juga Pebiersa kita kembali ke studio. Raisa Oktaviani melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas Raisa.